hai 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 Kenapa dan apa lagi Kenapa lagi Pak 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 pelan dan tolong jangan buat segitu selesai nggak enak dikumpul sama warga sempat Pak maksudnya menemukan ini saya sudah mau jangan masak pak tolong ibu ini boleh silahkan ngasih tapi masih jauh di mana ibu yaudah 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 tapi jangan buat keribu ya bapak nggak pernah ngapa-ngapain banyak warisannya tapi itu ibu saya jangan ngomongin warisan gua ngurusin ibu karena aku mau ketemui emang nyokap gua bukan kayak lu lu pengen harta ibu doang ga usah main boong-boong pake bawa-bawa media segini lu ga usah bentak-bentak gua kayak gini ya lu pake bawa-bawa media segini lu senapa takut ga takut gua disuruh bahagia gua seneng mau bawa gini kalian tau ini ada yang boong mas adek gua ya boong cantik gini dia boong mas apa asing mbak Uli terus dia melokak gua gak suka ya jangan dengeri dia mas jangan dengeri dia mbak dia itu boong adek apa sih kok jadi aneh gini mbak Uli gua kasih tau ya sama kalian semua ini dia udah membohongi semua yang ada disini termasuk kalian mbak Uli tuh suami ini peduli sama ibu dia yang ngurusin ibu sampe bawa ke klinik mbak waktu itu apa peduli engga kan oh ya itu menurut kalian aja maksudnya dengerin dia mbak itu boong mbak anak ini munafik kita tuh dapet warisan sama dari orang tua kita ngomong apaan sih tapi lu abiskan sekarang kalo gua gue ingin dengerin dulu deh kenapa lu ngalu leauan lu lu ga lu engga lu lu ga yang enseñ ke reagumun mereka sekarang gua bongkar dia ya daket nikah harta sama dari orang tua kita tapi dia gak habisin duit jadi cuma emak semua yang gue Dain r mummy christ gua bisa dapet semua yang aku mau bangun rumah lu kira sehari doang bangun ini dia habisin duitnya di dunia Oh kayak gitu sih ternyata Eh Mbak Luli! Mbak Luli! Mbak Luli! Mbak! Gue ngapain pake kamu? Ya terus ngapain Mbak kasar gini, gak usah kasar dong Mbak! Kita gak kasar, apa sih? Mbak bisa diem aja gak? Eh diam lu kak! Diam gak? Eh Mbak Luli! Eh! Mulut gue emang jahat lu! Gue sayang banget sama lu! Gimana? Lu tau? Kenapa ibu katanya ikut sama lu sih? Eh Mbak Luli! Eh sekarang gue merasa aneh dari sini. Kok mau jadi kabur-kaburan? Udah dari sini gue panggil. Lu tau gak? Waktu abis dari rumahnya Mas Surya, Si ibu balik ke rumahnya. Mau apasih lu kak? Itu disuruh dia! Dan gua mergokin ibu, suka buka-buka berangkas, coba buka-buka berangkas gua. Buka berangkas semuanya! Bu punya bukti apa? Emang ngomong kayak begitu? Kalian mau bukti? Iya kita mau bukti cuman. Ibu! Eh Mbak Luli! Eh Mbak Luli! Mbak Luli! Mbak Luli! Mbak! 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 Udah nih Mbak! Bu! Apa ibu berikan sih Bu? Lalu stok! Ibu berikan sih Bu! Bu! Ibu buka pikiran ibu! Eh Bu bukan jahat sama ibu, saya itu sayang sama ibu! Dia nggak ada ni yang sayang sama sekali sama ibu! Dia juga yang ibu! Dia sayang karena ibu doa! Ibu nggak pilih kasih, sama anak semua sama, tapi ibu nggak mau disuruh-suruh ngambil suratnya dulu, ibu takut dosa sama anak-anak semua. Padang itu cukup loh! Lu nggak apa sih Kak? Ini ibu gua! Lu nggak berhak! Udah deh! Mbak Luli! Udah deh! Ini gua hapes! Astaghfirullahaladzim! Ini semua gara-gara ibu Mbak! Ibu tuh pulih kasih sama dia! Kita kira Mbak tuh bener-bener tulus mau bantuin ibu! Belum milih dia Mbak! Karena aku anak paling kecil! Ya Mbak cuma pengen hartanya doang! Mbak tuh harusnya kasihan sama kondisi ibu! Kalo kayak gini Mbak tuh udah ngebohongin kita semua tau nggak Mbak! Kita juga salah marah-marah sama kakaknya Mbak! Mana sih? Jadi bener semuanya? Itu semua kasi ngga ibu Mbak! Gua udah denger sendiri omongan dari ibu lo! Nggak ada yang pilih kasih! Harta warisan itu dibagi rata! Lu aja yang ngerasa cukup! Udah nggak pas cukup! Dipake buat judi ngapain coba Mbak dapet harta warisan buat judi? Pantesan aja kakak Mbak punya harta dan lain-lain! Dia pinter ngelola uang! Tapi dia lebih banyak Mbak dapetnya! Ibu sendiri bilang, dia sendiri juga bilang kalo misalnya harta warisan itu rata, adil! Sekarang kalo udah kayak gini mau gimana coba? Mbak mau nggak damai sama kakak Mbak? Nggak mau! Loh! Mbak harusnya minta maaf loh Mbak di sini salah! Yaudah! Mbak! Pokoknya kita mau Mbak minta maaf sama kakak sama ibu! Gua itu sayang sama lu! Kenapa gua marah-marah gini? Karena lu salah! Boang! Ya lu salah! Udah! Lu salah! Kalo lu pengen dulu! Kau kerjaan sama kakak! Jangan begini jangan! Lu dong bisa lu! Lu boomin semua orang kalau kayak gini! Wala gimana pun lu itu adik gua! Ya maafin aku ga! Ibu buat aku! Tepuk! Kau gua tak tim, maaf! Kau gua tak tim, maaf! Bukan ngebeda-bedain anak Semua sama, ibu sayang sama anak semua gini? Ya gimana pun juga, lu tetap ada salah disini, lu gak boleh memperlakukan hijau kayak begitu Ya gue ngerti, cuman alangkah baiknya bukan disalahkan ke orang tua Ya udah Lu harus lebih sabar ke depannya Terima kasih telah menonton!